Ini pohon apa namanya? Ini pohon pala Ini berapa tahun usia ini? Udah hampir 30 tahunan 30 tahunan? Dulu ceritanya dimana bibitnya ini? Dulu ceritanya ini punya orang bang? Punya orang lah? Asalnya lah Pala ini untuk apa biasanya? Pala ini biasanya rempah-rempah Buat rempah-rempah makanan Itu buat Bisa dibuat minyak oro Ya urut Ya urut Pokoknya kalau di Sangat digemari dari Dari banua Eropa Bisa memanaskan tubuh Ya Ini masuk rempah-rempah lah Itu buahnya lah Itu masak lah Buahnya ini Kalau masak nanti Buahnya pecah Oh pecah Yang diambil itu yang mana yang diambil Di dalam Kalau ini bisa dimakan lah Kalau yang kayak ini Gak bisa belum Gak bisa lah Tapi ada daging buahnya lah Ada Itu kalau dimakan juga lah Gak Gak pernah dimakan Dicoba Ibang Kalau obat-obat Kita tradisional bisa digunakan lah ini Biasanya kalau Yang di dalam seperti kemiri Oh Nah itu kan Kayak keminting kemiri Oh itu yang diambil Ini berapa pohon disini sudah nih Oh luar biasa buah pala Nah ini kita pertama kali lihat Buah pala Nah ada di Baringin Selatan Desa Panggung Nah luar biasa kita lihat Nah ini ini ada buah pala Lihat pala lah Ini buah pala Nah kayak sekilas kayak Ramania Tapi bukan Ramania ini Ini buah pala Nah ini Hmm 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 Buah pala Daunnya kayak inilah kayak Apo Hmm 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 Anda panggung tanah panggung buahnya Yang diambil Yang diambil Yang mana tuh pesanya tuh Oh Ini yang pecapangan Di belah Jalan itu yang diambil Hmm Hmm Oh gimana itu di belah Oh yang diambil Oh yang diambil Oh yang diambil Oh karena aku minta Yang diambil Yang diambil Yang diambil Yang diambil Buat makanan Oh iyalah Hmm Penalah dicoba ini Untuk Memasak Apakah Iya 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 Nah iya Kita Iya kalau masak pun you biasanya jatuh Hai nih kalau masaknya jatuh jatuhlah itu sendiri gugur Hai 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 awak bisa ya kan mbaknya bikinnya dia tanam kalau ini adalah pala laki menurut cerita penyerbukannya dibantu oleh serangga tapi pala ini ada buah tetapi penyerbukannya luar biasa buah pala kita tahu pala itu hanya kering nah ini buahnya buah pala kita melihat buah pala ada di desa inan panggung kecamatan peringsatan nah itu buah palanya kita lihat yang masih kita lihat nah ini buah palanya itu ya ya oke jatuh kayak biji parah kayak biji parah iyalah kita ditanam beginilah iya 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 luar biasa nah setelah kita berjalanan kemana-mana pucuk sana pucuk sini iya nah kita sampai di desa panggung ini 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 kalau dimakan ini tidak bisa kulitnya ini bisa dimakan lalu mungkin kalau kreatif bisa mungkin bisa di ulah manisan kalau di jawa mungkin ini ada sayur tidak tidak sudah pernah jadi orang mengambil buahnya siapa yang mengambil buahnya siapa yang mengambil? orang buat sayuran rempah orang buat rempah semuanya bulan buahnya kita berpulang sekilas ke tapai dan ke Ramania. Alhamdulillah, ini menjadi pengalaman. Kita berharap bahwa ini jangan hanya beberapa pohon saja, kalau dikembangkan lagi banyak-banyak. Supaya desa kita jangan hanya menuruh gata saja, tetapi juga kebun pala. Pala itu bukan hanya diminati di Indonesia, tapi diminati dulu sampai ke mancanegara. Kita tahu dulu zaman Klombos, ke Indonesia itu hanya mencari pala ini sebenarnya. Cengkeh, pala, cabai, dan lain-lain. Ini luar biasa keraian dunia yang harus kita lelaskan. Inilah perisian alam, inilah pemanasan melakukan dari Lisa Pampung. Terima kasih.